Selamat menikmati 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 ke ending yang mana, secara cerita ada tiga ending tapi ya, sejujurnya sekali saja yang menghubungkan satu ending bisa diulang lagi seperti yang tadi dilakukan oleh itu yang ada saat dicoba sisanya tentang karakter ini, kalau lihat gambar warna di depan itu pertama kali Mintaik Bani digambar sama Mbak Irin tahun 2005 setelah itu terus sepertinya dia sungguh sangat bertarik dan merasa terikat sama si Belinci ini biar dia menghubungin cerita ini kalau Mintaik Bani-nya bisa ditanyakan Mbak Irin? sekarang mau ngomong terus ya Halo, saya Yilin atau KM Mintaik Bani Belangkir Mintaik Bani-nya, tadinya aku itu hanya sekedar menemani anak perempuan yang ada di Jawa Ibu lalu akhirnya dalam perjalanannya, aku merasa dia jadi terlalu kuat hanya untuk dibiarkan situ karena sebenarnya dia memang gotongan jadi dia kuat memang bikin imitasi ini nah ini dirinya yang paling salah ada 192 panel untuk konsepnya sejak disuruh sama Des itu tiga bulan sampai eksemusi ini eksemusinya ini sekitar tiga bulan kita kasih aplaus untuk semua orang perkuatan terima kasih 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 greatly terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di luar pamer, terus aku berpikir, mungkin lucu juga ya kalau komik yang dibikin membaca cerita sebenernya, si komik yang mau dibaca ini adalah komik tentang The Night Bunny tapi bukan yang The Night Bunny, karena ini kan panjang sekali, ini cuma 24 frame dan kemudian kami bisa mencoba bikin, supaya baca ceritanya tidak flat terlihat gambar komiknya jadi setelah baca cerita ini, terus bisa berdiskusi soal komik yang mau pamer kalau cerita awalnya, ya hari pertama 10 denang, 9 buka raksa doang satu hari itu kita bikin 24 halaman komik dalam waktu 24 jam, nanti di-upload ke 1 per 2 nah sebelumnya itu ikutan, kemarin itu di Jakarta, ada 24, 7 buku sama satu lagi yang berupa dan tahun lantunya mas, saya dari Akademik Saman sempet ikut nah waktu itu, ya kita mau mulai jam 10, jam 10, jam 11 pagi, selesai jam 11 pagi kasutnya kita pergi studio, dan ide awal ini gak ada, mas Bek, karena pas mau mulai, terus ada yang mengikut jadi aku sosok-sok gambar, kagung, ya kan di-upload sini kan aku ini mau wawancara, jadi ya aku sudah aku yang terusin, terus di-upload 24 terus kalau ide ku pakai si Meet Like Bunny ini, yang cerita ini buat awal presentasinya adalah karena kalau bisa ngomongin bagaimana kami memindahkan komik ke luar kamer, agak bingung mulainya dari mana karena kalau awalnya aku ngajak Mbak Rirem buat kameran tunggal dan keliling sih karena aku suka karyanya yang komik, jadi yang pasak, tak sungguh, lupis, tak muncul kan aku suka karyanya komik, aku suka ceritanya yang selalu tampilannya kayak cerita anak-anak tapi isinya sebenernya enggak, ya gitu aja, jadi ya kemudian mencari ruang-ruang yang tepat untuk bereksperimen dengan komik petualangan, begitu aja sih kemudian dipamerkan secara dicetak ya, kayak dibuat buku, diungguan koran, atau pokoknya dengan teneng-teneng cetak juga sebagai pemilik galeri, kami menganggap, menurut saya menganggap komik itu juga sebagai media ekspresi jadi dia semuanya juga mampu atau bisa dipresentasikan di sebuah galeri yang tentunya caranya akan berbeda jika dia misalnya akan dicetak atau diterbitkan, gitu kan waktu itu dibutuhkan sebuah cara penajian yang berbeda seperti tanpa kemudian harus mengurangi esensi komik sebagai media bersifat juta posisi jadi saling bersifat juta posisi nambung gitu kan, dari satu ke, dari satu ke orang lain yang dilakukan oleh, yang menurut itu? ini yang menurut itu tadi adalah membuat komik secara, dalam bayangan saya, secara tiga dimensional arti kemudian ketika, biasanya orang memegang, kemudian berjarak, di galeri orang bisa masuk ke dalam komik itu sendiri beberapa komikus kemudian, tiba-tiba setahu saya, mencoba membawa penonton masuk dengan cara membawa penulisnya masuk ke dalam cerita jadi seringkali kalian, komik-komik eksperimental, tiba-tiba ada topok komik yang dibayangkan banyak itu masuk ke dalam karena itu, opaya mereka sering picit imaginatif untuk kemudian membawa penonton ke dalam aspek tiga dimensional komik buat saya, komik punya sebuah tiga dimensional, itu ya kemudian, kalau kita mampu eksplorasi ketrimatraan itu saya kira komik akan dipandang secara berbeda karya dari, siapa jenis? yang sukomo ini juga, pas dasarnya juga adalah komik karena satu dan lain juga saling berjuta posisi, satu dan lain juga saling sinambung gitu kan tapi dia tidak seperti karya diri, dia lebih konvensional di melepaskan dalam frame by frame gitu kemudian, dari 7 dulu pernah pameran seniman COVID dari Perancis, ya kan? yang kita pamerkan, karena dia hanya membawa karya dari Perancis, kita mau pamerkan juga proses praproduksinya kemudian ya, kalau masuk ke posisi, sebesarnya sesak gitu halaman kemormon ya, untuk membaca memikir, harus jalan, harus jalan, terus harus ikutin ke mana garisnya kalau dia mati keuangan sih itu yang malah usaha membaca, kenapa dia bikin ini? iya, tapi itu, tapi itu bacaanku itu bahkan dia aja baca tulisanku, terus emang gue gini ya gitu? tapi itu bacaanku terhadap dia, maksudnya, kayaknya maca itu selalu susah gitu maksudnya menilai diri sendiri itu selalu susah, dan bahwa orang-orang selalu muda sebenernya, tulisan buku yang kuratorial, dikatalofik, berusaha membaca dia dan pilihan-pilihannya, kenapa, kenapa ceritanya seperti ini lebih ke kenapa ceritanya seperti ini, bukan kenapa dia berkomunikasi dengan media malai ini pindah tiga ruang, tiga ruang sih, di Bali, di Semarang, dan di Jogja di setiap ruang, presentasinya itu beda, pastinya harus disesuaikan dengan ruangnya di kedua ruang sebelum ini, kita berhasil menjembrek semuanya tanpa harus lebih gini, geser jadi orang di dua ruang sebelumnya, orang gak punya interaksi langsung sama nanya mereka gak pegang, mereka berjarak, bukan berjarak seperti yang di tengkasan kita mungkin tapi, berjarak pun buat tempat itu beda, yang disi ke pertama, itu dia hampir seperti labirin, bentuknya puter-bukan puter gitu masanya jadi orang agak keliru, dan bunyuknya lebih kuat, lewat, seara laba-laba yang ada di bawah itu terkait juga sama menikmati kekeuangan, pertanjangan sama Sadat tuh karena sih itu gede banget tempatnya, terus jadi kami mungkin untuk melakukan itu di sana justru sayang kalau misalnya di display dalam bunyi buku dan orang gak sering biasa aja seperti baca kami biasa terus, kalau yang di suara juga akhirnya kami berhasil memasang semuanya tanpa ada yang geser-geser satu juga karena tempatnya besar terus kemudian, tapi kita bikin sekat lagi jadi kayak orang seperti ini, terus kita bikin dua panel lagi di tempatnya supaya semua yang benar-benar terjembran dan pertanyaan enak gitu nah jika pindah ke sini, sempet sebenarnya ada pertanyaan dari Patu terus, apakah kamu akan mengurangi ceritanya? supaya semua yang bisa terpasang lebih baik dulu itu mungkin ego-ku darinya atau ego-ku saja yang tidak tahu tapi, aku pikir sayang sekali ya pelanggu-pelanggu saya, kan mengurangi kemungkinan orang untuk mendapatkan tiga opsi ending yang ada kan ada tiga opsi ending dan ketika kita memilih satu untuk dipasang kita memilih ceritanya sebagian yang lain ya jadi pilih, apa itu terus, ee... dapet fokus timur display yang cukup lucu gitu loh orang-orang jadi dekat juga itu sama karyanya kalau itu mungkin pertimbangannya adalah sebagai penikmat seni kali ya kalau misalnya, kalau yang datang ke galeri ini penikmat komik, dia harus tahu semuanya kalau ini kan bisa dua-duanya penikmat seni atau penikmat komik memang bisa sih, mau dipamerin bikin aja bisa ya gambarnya juga bisa dipamerin kalau penikmat komik yang datang nanti progres juga penerjaanku dari Splash itu pasti tahu aku nanya di mana kayaknya tadi aku nanya di komik-komik yang dikenal dan juga sebagai mamah ya kan nah orang sudah tahu finalisasinya mamah itu gimana ya dengan screen tone ya atau apa ya lunggos lah juga pakai edik-edik atau apa gitu nah justru dengan gini aku mau memenetaskan itu ya menjawab itulah logistik ah gitu gua mau bikin yang memangat tapi itu terus lu mau apa gitu jadi semacam kayak orang gampang bilang oh mau mamah pasti edikkal ibu-ibu yang sekarang langsung ke tiga bulan juga mesti nanya oh mamah itu kan yang matanya besar-besar ya oh nih matanya besar ini yang gak bisa bereaksi apa-apa terus mau menjawab apa-apa ini mamah bukan nah semacam kayak kalau mau dianalisis ya karena kan sebenarnya fungsi mata di komik manah itu kan aku gak semangat itu untuk ekspresinya kalau dia kosong jadi dia apa kalau misalnya dia takut terus jadi kecil doang gitu semudah itu nah ini sekarang makanya ada dari gue sekarang ini gak bisa bereaksi apa-apa ini anjing ya itu bukan step lho karena yang itu 4 hour juga begitu dan aku jarang bikin yang bikin yang luar itu jarang itu karena aku senang dari aku juga nawarinya pertama kali itu mau gak mau ngomongin anak-anak banyak olah satu sama lain ya rata-rata seolah-olah begitu semua gambarnya tapi kalau kalau misalnya kita bicara sama penggemar mangga serius ya dia akan tau bedanya gambar yang satu dengan yang lain saya bukan orang yang bisa gambar style mangga misalnya saya nyoba niru gambar mangga ini bisa tunjukin sama orang yang roya bilang gak gini dia bisa tau bila nya heran bisa ada juga satu dulu saya pernah ditunjukin sama MNC atau Gerasi ini saya lupa eh komik Perancis saya nyangkanya itu mana sekarang mirip sekali tapi beda kalau yang tau beda untuk karena kalau itu itu ada fashion ya ada saat-saat dimana mantap model gitu nangka jaman gak akan ada yang pake mantap model gitu nangka jaman gak ada yang pake itu kalau kalau belum lagi jadi kalau kita ngomong yang terbitan kalau ke Jakarta bisa-bisa ngomong dia mau ngomong jadi ngomong emang maka tuh punya buku yang segini-segini tuh dia kayak 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 kacang jadi misalnya nyasan Mbak Neni itu dia punya terbitan sendiri sama nyasan umurnya Grace itu punya terbitan sendiri umurnya Mbak Neni yang pekerja dengan umurnya umurnya Mbak Neni yang cuma ibu rumah tangga dia punya jenis dan gambarnya jauh banget kayaknya bahwa secara keseluruhan secara awalnya diantara kami juga mau didiskusikan gimana ya kapan yang dijual satu set ceritanya karena ini kan jadi ada 5 set iya apa gimana apa bisa dijual satu-satu tapi kalau dijual apa namanya satu set itu ngobrol dengan kiri banyak lah ada banyak masukan saya manuskrip seperti manuskrip yang kemarin yang kemarin komik hantu-hantu kota dipamerin disini kerja sama mama yang begitu dia juga menjual manuskripnya satu-satu kalau gitu kemarinnya lah melihat akhirnya kami memutuskan untuk melihat bentayu sebagai manuskrip dia bisa dijual satu-satu dia bisa dijual satu set dia bahkan bisa jadi complete set itu di set harganya yang dibikin tidak ada tapi itu satu banyak ada itu ada walaupun emang maksudnya kami punya obrolan lucu semacam iya bayangin gak sih lo kalau ternyata ada yang beli ada satu orang yang beli tiga ada satu orang yang beli lima terus ada yang beli lima terus dia keren terkenal terus ada orang yang beli terus nyari-nyari itu lucu banget kami punya obrolan-obrol gitu kan kalau selama kali ibu berisanya gue ingat banget mungkin ini oh ibu mau ngasih ya seselaluan bentar gue jawab gitu doang maksudnya adalah gue gak punya pengalaman di barang ini dan itu lucu banget ya gitu tapi kan ya lo bergaul hidupnya ini gue kalau menurut iya sih aku bilang ya coba aja lo kacau aja gimana ya karena dalam kasus-kasus tertentu kunjungan jenis orang ke ruang ini itu juga bisa dikatakan berbeda dari jenis orang yang datang ke sebuah ruang yang hanya memiliki galeri kedai kebun itu sebenarnya kan ruang yang tidak terkenal sebagai galeri tempat ini itu dikenal sebagai restoran gitu di seluruh dunia gitu jadi sebetulnya ruang ini juga tidak diperkenalkan sebagai galeri kedai kebun kalau kemudian banyak orang menyebutnya galeri itu karena kita mengenal istilah itu gitu sehingga ruang ini itu integral dengan banyak ruang ada ruang pertunjukan dan ini sebagai ruang pamer tetapi kita tidak menyebutnya sebagai galeri karena kemudian ketika kami menyebutnya sebagai galeri itu ada indikasi menyetujui beberapa hal yang secara managerial secara konseptual itu sesuai dengan penamaan-penamaan dan identitas yang menempel pada istilah itu katakanlah bahwa awal muasanya itu adalah ketakutan untuk menyebut ruang ini sebagai galeri gitu sehingga apa namanya kita tidak menyebutnya sebagai galeri tetapi kalau misalnya ada misalnya pamerannya di galeri saya tidak akan menerangkan panjang lebar atau kemudian saya tidak akan kemudian bukan galeri saya tidak akan memperpanjang persoalan itu karena dia menjadi apa namanya menyebalkan gitu karena ruang ini kalau misalnya sedang digunakan sebagai pameran lukisan yang volumenya kosong itu bisa digunakan untuk apa saja gitu persetujuannya kemudian sebagai ruang yang 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 menggunakan ruang ini gitu misalnya tiba-tiba ada yang ulang tahun kemudian saya akan nembung sama yang sedang pameran apakah ruang itu bisa digunakan untuk yang ulang tahun nah selama yang pameran tidak berkeberatan ruang ini bisa digunakan nah sebetulnya ketika ini berpindah seperti ini dari ruang yang dulu pada tahun sebelum tahun 2001 itu ada di belakang itu juga fungsinya seperti itu jadi sebetulnya ruang ini sebagai ruang pamer itu datangnya menyusul dibanding restorannya itu seperti itu begitu juga dengan ruang yang ada di luar kalau misalnya kemudian akan digunakan sebagai ditempeli gambar atau dipasangi patung itu tidak seperti terta-merta membuat ruang yang dipakai duduk itu kemudian berubah menjadi galeri jadi sebetulnya fungsi ruangnya kemudian sama cuman ada penekanan bahwa ruang ini diperkenankan diperkenankan oleh si pengguna ruang yang biasanya seniman untuk memberi kebebasan bereksplorasi misalnya akan memasangi pakunya di lantai gitu sehingga kesadaran orang untuk masuk ruang ini sudah sadar bahwa ada hal tertentu yang berbeda dengan ruang yang lain makanya dibikinkan ruang sendiri misalnya seperti itu nah kalau dari urusan pengunjung selama pengalaman saya berkunjung ke banyak negara itu menihilkan pendapat orang bahwa yang namanya bule itu lebih pintar daripada orang Indonesia karena harapan kita itu kan kadang-kadang ngoyak-oyak Londo itu berharap Londo yang dioyak-oyak itu mempunyai kemampuan intelektual lebih sehingga perlu dioyak-oyak dan dianggeng misalnya seperti itu harapannya kita mendapat visa seperti itu seperti jendela ke luar negeri nah pengalaman saya di sini itu kan bergaul dengan banyak macam kulit dan bahasa mereka itu tidak serta-merta berani menengok ruang ini dan masuk biasanya orang yang masuk itu karena dia punya referensi sebelumnya ruang ini adalah ini ini pameran adalah ini kalau manusia biasa dalam tanda petik misalnya itu sebenarnya cuma onga-angu itu apa itu seperti itu jadi tidak ada sebetulnya padahal tidak ada larangan atau dilarang masuk masuk bayar atau apa buka pintu lepas sandan itu kan tidak ada tetapi bahwa ruang seterbuka ini dengan ada jaminan restoran yang ada di sebelah itu tidak menjamin bahwa kunjungan di tempat ini lebih tinggi itu tidak jadi sebetulnya tingkat kunjungan dengan ruang pamer kedai kebun dibanding bentara budaya atau tempat yang jauh sekalipun itu sebenarnya relatif sama cuma kemungkinan orang dengan kebiasaan yang sama jadi misalnya sudah ada yang masuk dulu itu kemungkinan yang di belakang itu mau masuk nah kunjungan di kedai kebun menjadi lebih tinggi karena alasan itu tetapi bukan karena alasan bahwa mereka yang datang itu mempunyai referensi terhadap sebuah ruang itu sebenarnya tidak seperti itu termasuk misalnya yang membeli karya Mbak Ririn kebetulan bahwa yang membeli karya Mbak Ririn itu adalah kolektor tetapi sebetulnya yang membeli dia itu adalah anak usia 15 tahun yang dia mempunyai tabungan sendiri yang dia membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk memutuskan apakah saya akan membeli gambar itu atau tidak nah artinya bahwa ketertarikan ini dianggap karya atau tidak itu sebetulnya ketika karya dibebaskan di dalam sebuah ruang itu setiap orang mempunyai interpretasi dan penilaian apapun yang bebas dimaknai itu sehingga kan kalau misalnya kami sebagai pemilik galeri dan kemudian si seniman entah Ririn itu menyebut dia seniman atau tidak tetapi ketika gambar itu sudah ditempel di sini hadirin dan hadirotnya itu berhak menilai apakah itu kertas bergambar disebut sketsa atau dia dianggap karya seni yang bernilai tinggi itu terserah dia gitu dan saya juga tidak akan menanyai setiap orang yang bertanya misalnya menurutmu yang kamu beli itu karya seni atau souveniran misalnya seperti itu itu juga tidak itu tetapi bahwa penghargaan saya terhadap orang yang mengapresiasi itu sama tingginya cuma yang kemudian mengapresiasi itu berniat memilikinya dan kemudian dipasang di rumahnya perbedaannya sebetulnya nilainya di sebelah situ nah termasuk kemudian ketika mengimbukan harga itu juga persoalan yang sebetulnya bisa relax bisa tidak relax seperti itu dan sebetulnya keberuntungan senimanlah seandainya dia bisa memberi atau diimbui oleh siapapun menjadi lebih mahal misalnya seperti itu tapi bahwa sebuah karya ketika dinilai berapapun menurut saya itu adalah sebuah pengalaman yang harus dilangkai oleh setiap setiap orang ketika dia melakukan produksi terhadap sesuatu saya pikir seperti itu demikian terima kasih 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 terima kasih